Selamat datang di channel Kemasan Bola Indonesia gagal ke Piala Asia U23 Marcelino meminta maaf Timnas Indonesia U23 gagal lolos ke Piala Asia 2022 menyusul kekalahan dari Australia di leg 2 Stryker Timnas U23 Marcelino Ferdinand sampaikan permohonan maaf Garuda muda kalah 0-1 dari Australia U23 dalam laga yang berlangsung di Central Republican Stadium pada Jumat 29 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat Kul Australia dilesakan Patrick Wood ke gawang sekuat Sintayong di menit ke-10 dan Indonesia pun kalah agregat 24 setelah pada pertemuan pertama tumbang 23 Marcelino Ferdinand meminta maaf kepada masyarakat sebelum bisa memberikan hasil terbaik Pemen milik persebaik Surabaya ini berjanji bakal bekerja lebih keras lagi Ya kami sudah menampilkan yang maksimal tapi Tuhan berkehendak lain Tuhan menginginkan kami belajar lagi, bekerja lebih keras lagi supaya kami terbentuk lagi di event selanjutnya kata Marcelino selepas laga dalam rilis PSSI Pelajarannya pertama jangan pernah menyerah meskipun lawan di atas kita, kita tetap membuktikan Ujarnya menyoal pelajaran yang dipetik usai kekalahan Untuk masyarakat Indonesia maaf kali ini belum memberikan yang terbaik kami akan evaluasi diri, evaluasi tim supaya menjadi yang terbaik imbunya Pemen berusia 19 tahun ini lantas berharap pada event-event selanjutnya bisa menampilkan hasil terbaik dan bisa menang Kedepan Indonesia akan berlaga di piala AFF pada awal Desember mendatang Timnas Indonesia yang tergabung dalam grup B akan menghadapi Kamboja pada 9 Desember 2021 di laga perdananya Kemudian Laos pada 12 Desember dan berjumpa Vietnam pada 3 hari berikutnya Kemudian melawan Malaysia pada 19 Desember Ya bagus untuk anak-anak buat visitnya, buat event kedepannya supaya kami terbentuk lagi dan menjuarai event kedepan kata Marcelino